Dalam rangka mewujudkan kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam program Jiwaku Penolong dan Hari Bayangkara ke-76, Polras Tanggamus membagikan bantuan bahan pokok sembako dan uang tunai kepada warga yang membutuhkan. Terlebih, dua warga Bandungan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus merupakan keluarga prasejahtera dan butuh biaya pengobatan. Rahma 69 tahun dan Heri Yanto 40 tahun adalah seorang ibu dan anak yang sedang mengalami sakit keras. Polras Tanggamus AKBP Satya Widi Widaryadi mengatakan, Kami mengunjungi salah satu keluarga yang sakit dan menyerahkan bantuan untuk sedikit meringankan beban untuk pengobatan kedua warga tersebut pada 23 Juni lalu. Usai menyerahkan bantuan, Satya berharap ada pihak dan mawan yang mau membantu atas penyakit yang diderita dan ia mendoakan semoga sakit yang diderita saat ini segera kembali pulih dan sehat seperti sedia kalah. Baik, kehidupan hari ini kami mengunjungi salah satu warga di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang mengalami sakit atas dasar kepedulian dan slogan dari Bapak Kapolda Lampung bahwa jiwaku penolong kami tergerak untuk memberikan bantuan ala kadarnya dan bantuan pengobatan yang dititipkan Pak Kapolda melalui kami untuk diserahkan kepada Pak Yanto selaku anak sulung dari keluarga Ibu Rahma. Media, aparat Pekon, para Babin Kam Timas dan Kapolsek yang telah memberikan informasi dan peduli terhadap keberadaan warganya yang mengalami sakit yang tentunya diinformasikan pada kami sehingga kami turun langsung untuk memberikan bantuan. Andi Irawan salah satu famili mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan pihak kepolisian. Semoga ini dapat membantu kebutuhan kami di sini. Banyak terima kasih buat Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek dan Bapak Murah kami atas segala sumbangan dan itu, sumbangan dan semuanya yang telah diberikan kepada kami. Ada harapan tersendiri Pak? Harapannya semoga apa yang kami inginkan cepat sembuh. Terut mendampingi kegiatan program Jiwaku Penolong yang diperintah Kapolda Lampung yakni Kapolsek Talampadang, Ibtu Bambang Sugiyo Nolasi, Humas Poles Tanggamus, Ibtu M. Yusuf, dan Kepala Pekon Setempat. Dari Tanggamus, Lampung, Riki Resnov, Saburai TV melaporkan.